Banyak cara dilakukan warga Purbalingga dalam mengisi waktu luang saat bulan Ramadan, salah satunya dengan mengunjungi perpustakaan. Selain untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa, membaca buku di perpustakaan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sejumlah warga Purbalingga saat bulan Ramadan memiliki berbagai cara untuk mengisi waktu luang, salah satunya dengan mengunjungi perpustakaan di Jalan Dipokusumo. Di perpustakaan milik pemerintah Kabupaten Purbalingga yang memiliki puluhan ribu koleksi buku, warga dapat membaca langsung di tempat yang disediakan. Selain itu, warga juga dapat meminjam koleksi buku untuk dibawa pulang ke rumah. Salah satu warga Purbalingga Adit mengatakan, ia mengunjungi perpustakaan untuk mengisi waktu luang saat bulan Ramadan. Sering, kan ini lagi bulan Ramadan, bulan puasa, jadi kan mesti ada waktu luang di rumah. Daripada di rumah nggak ada kegiatan, mending saya ke perpustakaan gitu, biar nambah wawasan. Sering ke sini berarti, mas? Iya, sering. Hampir setiap hari, kalau ada waktu luang. Adit menambahkan, selain untuk Ngabupurit menunggu waktu berbuka puasa, dengan membaca buku-buku koleksi perpustakaan, diharapkan dapat menambah pengetahuan. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satolit TV, mewartakan.